Halo semua, masih bersama saya di channel youtube Cooking with Juwita Di video kali ini saya mau berbagi cara membuat nasi kuning Dengan cara yang gampang menggunakan magicom dan menggunakan bahan-bahan instan Seperti santan instan dan bumbu instan ya Tapi walaupun menggunakan bahan instan rasanya itu tetap enak Nah ini cocok sekali resep ini untuk ibu-ibu yang tidak punya waktu banyak di rumah Tapi tetap mau menyiapkan makanan untuk keluarga boleh dicoba resep ini Dan sekaligus bagaimana cara penyajiannya Nah untuk cara penyajiannya saya buat model tumpeng mini Dengan lauk-lauk yang sederhana ya Oke lanjut kita ke tutorialnya Ini dia resep praktis, mudah dan enak membuat nasi kuning Berikut bahan-bahan yang saya gunakan Saya pakai 4 cup beras ya Cup yang seperti ini ya Cup magicom, ibu-ibu pasti semua punya Kemudian saya pakai 2,5 bungkus santan kara 2,5 sendok teh bubuk kunyit 2 saset masako rasa ayam 5 lembar daun salam 5 batang daun serai Eh batang serai Ini sesuaikan saja ya dengan selera Kemudian 2 sendok teh gula pasir 1 sendok teh penyedap Saya pakai micin Kalau teman-teman mau pakai totole atau tidak mau ditambah juga gak apa-apa Dan saya tambah 1 sendok teh garam Kalau teman-teman yang tidak suka asin Cukup 2 saset masako ini aja Gak usah ditambah garam lagi Tapi kalau saya Lebih pas ditambah garam Kemudian Saya tambah 1 sendok makan mentega Kalau teman-teman tidak mau pakai mentega Bisa diganti minyak goreng 2 sendok makan Dan tambahkan air putih secukupnya Dicampur dengan santan ya Sesuaikan Untuk jumlah air dan santan ini Sesuaikan Dengan beras yang kita pakai Kalau berasnya Lembut Lebih lembut Kurangi airnya Tapi kalau berasnya agak perah Itu boleh ditambah Airnya Tapi kalau untuk nasi kuning Itu Teksturnya itu gak bagus ya Kalau nasinya lembek Jadi Teksturnya itu Sedang Jangan keras Dan jangan juga lembek Oke Sekarang kita lanjut Campur bahannya Masukkan gula, garam, dan penyedap Masako Bubuk kunyit 2,5 sendok teh itu Sudah pas banget ya Warnanya Kalau nasi kuningnya Warnanya pucat Gak cantik ya Masukkan daun salam Serai Nah ini dia Air dan santan tadi Sudah saya campur Santannya 2,5 Saset ya Kalau teman-teman Mau 2 Saset aja sih Boleh Tapi menurut saya Kurang gurih Untuk jumlah air Sesuaikan aja Dengan beras Masing-masing ya Tambahkan mentega Kemudian aduk ya Untuk Saya sarankan Untuk masak Nasi kuning Atau nasi uduk Di magicom Itu Berasnya Jangan lebih Dari 4 cup Karena Kalau kebanyakan Kan Kalau masak Pake magicom Kadang Tengahnya lembek ya Oke Sudah siap Dimasak ya Kita tunggu Sampai matang Sudah matang ya Nasinya Seperti ini Tunggu Kurang lebih 15-15 jam Gitu ya Biar dia benar-benar set Kemudian Baru diaduk Dan siap Disajikan Oke Ini cetakan Tumpeng mini Tumpengnya Mau saya Bikin Tumpeng mini Seperti ini ya Dialasi Daun selada Nanti Saya sudah Siapkan Lauk-lauknya Tapi untuk Lauk Sengaja Saya tidak Videokan Karena Saya fokus Membagikan Resep Cara Membuat Nasi Tumpeng Dengan Bumbu Dan Santan Instan Untuk Pelengkapnya Ada Urap Ada Telur Nah Ini Ikan Tongkol Balado Ini Favorit Saya Banget Setiap Kali Saya Makan Nasi Uduk Atau Nasi Kuning Atau Saya Bikin Sendiri Itu Selalu Ada Ikan Tongkol Balado Rasanya Itu Kurang Pas Kalau Makan Nasi Kuning Tidak Ada Ikan Tongkol Balado Nah Seperti Ini Tambahkan Kering Tempe Kacang Kering Tempe Kacang Balado Seperti Ini Tampilannya Cantik Ya Mau Dikasih Topi Enggak Ya Cobain Kasih Topi Lebih Cantik Mana Pake Topi Sama Enggak Pake Topi Cantik Juga Enggak Pake Topi Juga Cantik Nah Seperti Ini Cara Menata Tumpeng Mini Ala Juita Terima kasih Teman Teman Sudah Menonton Video Saya Nantikan Video Video Saya Berikutnya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Video Ini Terima Kasih Sampai Terima kasih.